Ya lebaran ini sebentar lagi besok tepatnya ya Jadi banyak sekali yang sudah mudik gitu Kalau di Jakarta mungkin dibilang sepi juga enggak Dibilang rame juga enggak Tapi sudah banyak sekali memang mobil-mobil yang kita lihat juga udah pada mudik nih Nah tradisi mudik ternyata juga dilakukan oleh Duda dan juga Alisa Kali ini mereka berdua katanya mudik ke kampungnya Icah di Malang Dan untuk pertama kalinya mereka membawa-bawa hati mereka yaitu Rendra Kita pengen tau nih pemirsa kira-kira persiapannya apa Apalagi bawa anak ya Uh pasti banyak sekalian dibawa Langsung saja berikut liputannya untuk anda Lebaran tahun ini sepertinya menjadi lebaran pertama bagi Duda Harlino dan Alisa Subandono Membawa putra mereka Rendra ke kota Malang, Jawa Timur Pasangan ini mengaku hendak melewati lebaran Fitri bersama keluarga besar Alisa di sana Untuk rencana ini keduanya bertolak dari Bandara Soekarno-Hatta hari ini Satu hari jelang keberangkatan mereka Senin kemarin tim insert mendatangi rumah Duda dan Alisa di kawasan Jakarta Selatan Lantas seperti apa kesibukan mereka mengepak barang untuk persiapan lebaran di Malang Berikut tiputannya Sebagian barang-barang yang rencananya akan dibawa ke Malang Dan hampir setengah koper itu penuh barangnya Rendra dan ini masih akan ada lagi Cuma memang kayak ini ada bibnya Rendra Karena kan dia pasti kalau misalnya makan atau apa berantakan supaya bajunya nggak patur Jadi ada bib ini sapu tangannya Rendra Semuanya kalau misalnya dia keringetan atau misalnya ada bekas makanan atau apa Ini kolos kaki Ini ada kolos kapinya Rendra Terus kolos sepatunya Rendra juga ada Terus ini Ini baju-bajunya Rendra Kayaknya banyak bajunya barang-barang Rendra Memang Karena kan Ya itu Maksudnya kalau untuk kita Yang orang dewasanya Kan akan lebih mudah untuk mencari Cuma kan kalau untuk keperluan Balita itu Nggak semuanya bisa kita mendadak cari gitu kan Jadi memang kita antisipasi semuanya Dan baju pun juga kita lebihkan gitu Kayak misalnya Kalau kita Biasanya mungkin cuma buat satu atau dua pasang baju ini ya Mau nggak mau kita buat lima sampai enam Karena Kayak misalnya nih dia makan Terus bajunya kotor Kan kasihan kalau misalnya nggak diganti Atau dia keringetan Terus kolos dalemnya harus diganti gitu Karena supaya nggak masuk angin Jadi memang ya Mau nggak mau kita Bawa lebih untuk Rendra lagi Sebagai persiapan Ica Begitu Alisa Subandona biasa di Sapa Mengaku menyiapkan dua buah koper Yang besar dan kecil Ia tak ingin repot-repot membawa banyak barang Karena ingin lebih fokus mengurus Rendra selama di perjalanan Satu koper kecil sih Pokoknya kita gini Berusaha untuk Bisa memasukkan semuanya dalam satu koper Jadi sehingga kita tidak perlu bawa banyak-banyak barang gitu Jadi takutnya kan kita bertiga Kalau misalnya kebanyakan barang agak-agak repot gitu Jadi kita berusaha untuk semuanya Insya Allah masuk dalam satu koper ini Nah koper yang kecil itu nanti Gunanya juga untuk barang-barang yang diperluin Saat dia nanti di pesawat gitu Atau misalnya pas lagi datang ke rumah yang Kan nggak mungkin bawa koper gede gini Jadi beberapa barang dimasukin ke koper yang kecil Nanti ditaruh di mobil Jadi kalau dia butuh ganti baju Ganti dapper Semuanya itu udah ada di situ Tak seperti kebanyakan kalangan artis Dudu dan Ica Sapan akrab Alisa Subandono Tak mempersiapkan baju seragam Untuk tampil saat lebaran di Malang Tengganti begitu Mereka memastikan akan mengenakan Baju terbaik untuk merayakan hari kemenangan Setelah sebulan penuh berpuasa Ramadan Baju-nya harus sama Persis gitu semua Nggak gitu Tapi ya Yang ada aja yang disiapin Kalau kebetulan sama ya Alhamdulillah Tapi kalau pun enggak ya sudah Belum milih yang mana ya Kalau rata ini Ini dikasih sama Shiret sama Kak Wisnu Baju-nya Oh iya benar-benar Ini ada kecinya Tapi rencananya dipakai pasariha Tambah kawasan Jangan ya itu Yang polos aja Ada motifnya juga sih Cuman ya Saya sih kalau baju apa aja Yang pusing-pusing saya harus baju ini Yang penting pakai baju Untuk mudi ke Malang Dudi dan Ica sengaja mengambil waktu 3 hari Mereka berharap Panyak keseruan dan kekompakan didapat Dari acara kumpul bersama Dan silaturahmi keluarga besar Ica tersebut Kita memang enggak lama sih Kita rencaya 3 hari ya Kak Ya kita rencaya 3 hari 3 hari 3 hari Dan memang gini Karena biasanya di keluarga Ica Yang utama adalah di hari H-nya Di hari Idul Fitri hari pertamanya Dan hari keduanya Itu mulai banyak juga keluarga yang keluar kota Karena kan pasti mereka mungkin ingin mengunjungi keluarga lain Atau silaturahmi dengan keluarga lain Jadi yang terpenting ada di hari pertamanya itu Dan kita juga Makanya kenapa 3 hari? Karena ada Karena dia juga masih harus ada syuting kan Jadi semuanya sudah kita atur Dan keluarga juga sudah tahu Mereka sudah mengerti Jadi ya yang terpenting adalah Kita datang ke sana untuk silaturahminya Itu menurut dia enggak Kakak enggak bawa akses ke sana? Enggak Enggak Memang Di sana sih ada keluarga juga Kan ada orang tua Ica Ada orang tante gitu Dan orang tua Ica sudah di sana gitu Sama kakak di Ica Jadi ya kita sih sebenarnya Enggak ini ya Maksudnya Ya Alhamdulillah Kita bisa Apa ya Bukan maksudnya kan sih Bisa menghandle semuanya gitu Jadi ya Kan Itulah disitu yang buatnya Kayak Ica sama kakak di komunikasi Kayak gimana Kita ganti-gantian aja Jagain trans-trans-nya Bulan penuh berpuasa Ramadhan Bajunya harus sama Persis gitu semua Enggak gitu Tapi ya Yang ada aja yang disiapin Kalau kebetulan sama ya Alhamdulillah Tapi kalau penuh ya sudah Belum milih yang mana ya Kalau rata ini Ini dikasih sama Shiren Sama kak Wisnu Baginya Oh iya benar-benar Ini ada Keci-nya Tuh nanti rencananya dipakai Pak Sariha Tambah kawasan Jangan yang itu Yang polos aja Ada kode potifnya juga sih Cuman ya Saya sih kalau baju Apa aja Kak yang pusing-pusing Saya harus baju ini Yang penting pakai baju Untuk mudi ke Malang Dudi dan Icah sengaja mengambil Waktu tiga hari Mereka berharap Panyak keseruan dan kekompakan Didapat dari acara Kumpul bersama dan Silaturahmi keluarga besar Icah tersebut Kita memang gak lama sih Kita rencaya tiga hari Ya Kita rencaya tiga hari Tiga hari Dan memang gini Karena Biasanya di keluarga Icah Yang utama adalah Di hari H-nya Di hari Idul Fitri Hari pertamanya Dan hari keduanya Itu mulai banyak juga Keluarga yang keluar kota Karena kan pasti mereka Mungkin ingin mengunjungi Keluarga lain Atau silaturahmi Dengan keluarga yang lain Jadi Yang terpenting ada Di hari pertamanya Dan kita juga Makanya kenapa tiga hari Karena ada Karena dia juga masih harus Ada syuting kan Jadi semuanya Sudah ditatur Dan keluarga juga Sudah tahu Mereka sudah mengerti Jadi ya Yang terpenting adalah Kita datang kesana Untuk silaturahminya Itu berkira Kakak gak bawa asisten Enggak Enggak Memang Disana sih ada keluarga juga Kan ada Ada orang tua Icah Ada om tanteh gitu Dan Orang tua Icah sudah disana Sama kakak Jadi ya Kita sih sebenarnya Gak ini ya Maksudnya Ya Alhamdulillah Kita bisa Apa ya Bukan Maksudnya kan sih Bisa Menghandle Semuanya Jadi ya Kan Itulah disitu Maksudnya Kayak Icah sama Kadeh komunikasi Kayak gimana Kita ganti-gantian aja Jadi jagai trend-trend-trendnya Kalau melihat Dude Melihat Awisa Pasangan ini adalah Salah satu pasangan Favoritnya saya Pemirsa Kalau melihat mereka Kita juga turut Merasakan kebahagiaannya Gitu ya Wah Bahagia banget Renra juga Kayaknya Mereka ini semuanya Bener-bener Happy-nya Kepancar Oke kita Bundahkan saja Untuk Dude Alisa Semoga Perjalanannya Aman Lancar Terus juga bisa Berkumpul dengan Keluarga di Malang Baiklah Dan selanjutnya Ini ada yang kecewa Ini pemirsa Yaitu Reza Radian Yang katanya Kecewa banget Karena film terbarunya Rudy Habibi Dibajak Oknum yang Tidak bertanggung jawab Hah Baru muncul Dibajak Ini gimana Anda akan nonton di bioskop Beritanya saat lagi Tetap di Inset Pagi Sampai jumpa